Intro Sebenernya ada konsekuensinya juga sih sebenernya gitu Makanya kenapa sampai saat ini saya juga Mutuskan untuk tidak Dibuka sensitifitasnya Tapi saya ingin merasakan secara alami aja Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya Termasuk kehadiran makhluk astro Di balik eksistensi yang tak kasat mata Terkadang mereka hadir dan menghantui kita Karena sebuah alasan Yakin? Tanya dalam hati? Siapa yang datang? Ngapain kesini? Karena masa lalu Persaingan Dendam Cinta tak terbalas Mau apa? Mau apa? Sarwijayanto dengan kemampuannya Menembus alam dunia lain Dan juga tim Akan mencari jawaban Atas kehadiran mereka Sejuguran Tidak Tidak Oke, nah di belakang kita ini tepat danau, oke kita akan melihat, Sarah mau ikut apa, mau disini aja dulu, softnya, gue sedikit agak trauma sih kalau Sarah deket-deket yang berbau air, putri mau ikut, kita lihat kondisi lokasi seperti apa disini, jadi ini memang danau, jauh kan airnya, enggak bisa, agak kerasa enggak, 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 belum, ya dingin, mungkin kerasa disini, belum oke, soalnya saya agak mulai kerasa, jujur sensitif, saya juga agak kurang, cuman Fadi rasain enggak perbedaan, secara apa ya tekanan dan, ya gue ngerasain, tadi gue abis cerita sama putri juga sih, kalau putri kan sendiri enggak bisa merasakan, jujur gue juga sensitif, gue juga agak kurang, cuman ketika tadi gue mau turun, gue kayak ngerasa kayak, aduh, oke, sebentar gitu, sebentar, enggak apa-apa temenin saya lalu sebentar, yuk, Sarah ikut gue, oke, pemirsa di sebelah kanan saya ini, emang, danau, makanya Sarah yang gue tahu nih, pasti kan di setiap tempat, itu kan pasti, Sarah, kenapa lagi sih? Sarah, 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 Sarah. Bisa bicara nggak? Bisa. Bisa. Siapa namanya? Boleh tawar nama. Putra, boleh. Sambil dekat aja nggak bapak? Bapak, bisa. Apa? Siapa? Putra. Putra? Putra. Putra. Aku nunggu di sini. Enggak. Jadi aku nggak ada di sini. Ada yang nunggu di sini. Di sini. Aku mau. Banyak di sini. Apa? Mak siap. Ini bisa digunakan sama manusia. Kiputra, kita bareng sama. Kita bareng sama temen baru namanya Putri. Boleh berkenalan sebentar, boleh? Putri mau coba jawab tangan. Biar Putri nggak rasain ini dayat atau orang lain atau mahluk lainnya. Tidak. Apa? Coba. Kenapa? Aku mau. Kenapa? Hah? Nggak bagus. Sama saya mau? Enggak juga Iya Itu aja Oke Kalau saya tak gak bisa di brief kayak gini Nanti saya sampaikan ya Udah ulang ya Mas Dayat Jangan mau ngomong-ngomong terus Dayat ya Yuk Oke Oke putri tadi gimana perasaannya tuh Tadi sempet pas deket sama tangan Belum sempet jabat tangan Kerasa beda kan Beda sih Iya kan Iya kan Iya gitu maksudnya Kalau misalnya putri Maksudnya kan putri juga nonton acara ini juga kan Banyak yang bilang Oh acaranya gimmick Gitu kan Ya putri nanti bisa membuktikan lah Ikut sama kita semuanya apa Nanti kayak gitu ya Oke Oke Ini kang alam Kita perkenalkan Ini adalah seorang putih skorib Tadi saya sempet Merequest bahwa Siapa sih Yang masuk ke Dayat ketika tadi Wow Tadi waktu ditanya kan namanya siapa Dia bilangnya Putra Cirebon Oh iya Putra Cirebon Mungkin kalau tidak Kayak cakep Cuma emang energinya Emangnya keras gitu Apa? Aduh Bisa di zoom ya Melinding beneran Nih Energinya kuat banget gitu Sudah ternyata sempet ngomong juga Banyak yang gak Iya Ini lebih Terima kasih Iya Iya Oke Ini ada Ada Bisa 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 Teman-teman Ini Sosok-sosok lain ya Di belakangnya Oke Kang alam Terima kasih Nanti mungkin Saya minta bantuan lagi Siap Mungkin putri nanti Masih bertanya-tanya Ah Gambarnya asal nih Cuman gak apa-apa Gak masalah Nanti kita lakukan Perlusuran sekalian Pembuktian Tapi sebelum itu Pemeriksa kita juga Akan bertemu dengan Seseorang yang jaga tempat ini Namanya Pak Udin Bener ya Pak Udin yuk Kita langsung ke tempat Pak Udin Oke jadi Mungkin di belakang Bisa kita lihat Ada beberapa Tumpukan kursi Mungkin Sore hari Atau siang hari Mungkin beroperasi Mungkin langsung kita Undang kali ya Pak Udin ya Yang jaga tempat ini Pak Udin Mana Oh ini Pak Udin Gak kelihatan Halo Pak Udin Selamat pagi Kumaha damang Pak Alhamdulillah Ini Putri Ini Sarah Oke Pak Udin Boleh cerita-cerita sedikit ya Pak Ini kalau siang hari Tempat ini digunakan apa Ya kalau untuk hari-hari Libur Biasanya Banyak pengunjung ya Sekitaran sini Sekitar jalan-jalan Memang terkadang Ya itulah Kita ganti-intinya Memberikan pengarahan Saat pengunjung itu Kalau memang gue sejoling Jangan suka berbuat Yang tidak-tidak Hmm kan tadi yang gue bilang apa Ya kita juga manusia Enggak seneng apa lagi Ya Mungkin yang ada Desi Oke boleh cerita sedikit nih Pak Disini tuh ada apa sih sebenarnya Nah Disini itu Menurut Kabar cerita Yang sering Memenuhkan Penampakan-penampakan Disini malu Baik Disini ada Kuda putih Kuda putih Ini tuh Suka bawa kereta kecala Suka ada juga Tampangnya seorang jawara Tapi dengan kepala Terputus Tenteng Itu menurut Menurut Cerita orang-orang Dulu Saya juga gak mengalaminya Dulunya itu jawara itu Zaman penjajah Oke Mungkin kita bisa Berkeliling-berkeliling nih Pak Udin mungkin ke arah mana nih Pak Udin Karena kan Pak Udin yang jaga disini juga nih Iya Oke Pak Udin kita bisa ikut Pak Udin mau kemana? Arah mana? Ke arah sana Oke Pak Yuk Pak Udin Ini sepertinya Kok saya ngerasainya ada Energi yang lebih kuat Tapi gak disini Rasanya di arah Sama itu apa Pak? Di arah sama ya Itu juga masih Kawasan Hutan sini Hutan penelitian deramaga Dengan Deramaga Untuk Mempenelitian Masih satu kawasan Di sana itu Ponon menurut kabar Yang pernah Di sana itu ada Semacam-macam buta Atau lagung 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 itu jadi Jadi sejenis anjing Yang tubuhnya itu Agak lebih besar Dari anjing Oh Anjing raksasa gitu Kayak gitu ya Sekitar sini Biasanya tepat Perjalanan Lata gencana Terus ular Besar itu Bahkan supir juga Kalau lewat depan sana Kalau pas ketemu Pas-pasan Sama ular Itu Dia suka berhenti Atau balikaran Karena lama Nungguin dia lewat Oh Oke Boleh ke Terima kasih